Al-Fatihah 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 keadaan hidup-hidup ini. Kemudian hal yang lain yang bisa kita ambil ibrah pelajaran dari kata Qudira Ashabulundud ini bahwa setiap kegoliman yang ditimpakan kepada orang beriman, maka Allah yang akan menghubung pelaku kegoliman tersebut. Orang beriman bisa jadi tidak bisa membalas, orang beriman bisa jadi dalam keadaan lemah dan pelaku kegoliman terlalu kuat untuk orang beriman tapi yakinlah siapapun yang melakukan kegoliman kepada orang-orang beriman yang mereka adalah kekasih Allah maka Allah pasti akan yang memberikan balasan atau muka kepada mereka pelaku kegoliman. Kemudian di kisah Ashabulundud ini juga, sebagaimana kita tahu pengorbanan di dalam agama itu tidak ada yang sia-sia. Pengorbanan yang dilakukan untuk membela agama, untuk membela keyakinan tidak akan pernah ada yang sia-sia. Berkorban dengan harta, berkorban dengan nyawa, bisa jadi yang berkorban ini belum merasakan buah hasil dari pengorbanannya tetapi yakinlah setiap pengorbanan yang dilakukan untuk agama Allah untuk keimanan pasti akan berbalas kebaikan. Sebagaimana di Ashabulundud ini kan kita ketahui, pemuda yang memiliki ilmu ini dia berusaha dimatikan oleh raja, dibawa ke bukit untuk dilemparkan ternyata yang meninggal malah para prajurit yang membawanya dibawa ke tengah laut untuk ditenggelamkan, tetapi yang tenggelam justru para prajurit yang membawanya sampai akhirnya, pemuda ini rela mengorbankan dirinya untuk dibunuh tetapi kita tahu akhir dari kisahnya, pemuda ini mengatakan kepada raja wahai raja, kalau kau ingin membunuhku, maka yang kamu lakukan adalah pertama kumpulkan manusia untuk melihat bagaimana aku nanti dibunuh kemudian ketika kamu ingin membunuhku, maka gunakan anak panah dan bacakan Bismillah atau dengan nama Tuhan yang disebah oleh anak ini Bismillahirrahmanirrahim jadi ketika akan memanah, diajari kalau mau membunuhku, maka sebelum kamu memanahku, maka bacakan atau bacalah dulu dengan menyebut nama Tuhan yang disebah anak ini begitu dilakukan, anak ini diparah kemudian meninggal, pemuda ini maka kita tahu yang terjadi mereka yang tadinya beriman, tambah kuat keyakinannya, keimanannya mereka yang belum beriman, kemudian menjadi beriman karena ternyata raja juga mengakui Tuhan yang pemuda ini maka pengorbanan dari seorang pemuda ini menjadikan masyarakatnya kemudian beriman kepada Allah walau pun akhirnya mereka nanti akan dibakar hidup-hidup tapi tadi poinnya adalah bahwa pengorbanan yang dipersembahkan untuk membela agama Allah untuk mempertahankan keyakinan, keimanan maka tidak akan pernah sia-sia Allah akan memberikan balasannya Allah akan menghadirkan buah dari pengorbanan tersebut ayat berikutnya api yang memiliki kayu bakarnya memiliki bahan bakarnya jadi seolah-olah api ini tidak dipadatkan tapi terus menyala semakin besar, semakin besar tujuannya adalah untuk menakut-nakuti orang-orang beriman agar mereka takut dengan api yang menyala besar itu sehingga mereka kembali kepada agama sebelumnya atau keyakinan sebelumnya jadi kataan narida tilwabun ini gambaran bahwa mereka yang melakukan kemaliman kepada orang-orang beriman akan melakukan segala cara untuk membuat orang beriman ini keluar dari keyakinannya semua cara akan dilakukan semua usaha yang bisa mereka lakukan akan mereka bersembahkan untuk memalingkan orang beriman dari keyakinannya jadi gambaran ayat ini tadi menunjukkan betapa mereka orang-orang pelaku kemaliman ini sangat-sangat serius dalam melawan orang-orang beriman sampai digambarkan api yang mereka nyalakan dijaga betul agar nyalanya tetap berkorban agar nyalanya tetap besar sehingga menimbulkan ketakutan dalam diri orang-orang beriman dan mereka ini mengelilingi duduk mengelilingi apa yang menyala ayat ini mengisyaratkan bahwa mereka para penguasa ini para raja ini turun tangan langsung untuk melakukan kejahatan mereka tidak memberitahkan anak buahnya tidak memberitahkan para juridnya tapi mereka yang turun tangan langsung jadi mereka yang menentang orang-orang beriman melawan orang-orang beriman itu mereka tidak segan-segan untuk turun tangan sendiri melakukan kejahatan atau kemalimannya dan mereka menyaksikan mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman dan mereka menikmatinya mereka menikmatinya untuk menyiksa orang-orang beriman tersebut ayat berikutnya dan tidaklah mereka itu menyiksa orang-orang beriman kecuali karena mereka orang-orang beriman tetap kokoh dalam keimanan mereka terus kokoh memegang keimanan mereka kepada Allah jadi musuh atau permusuhan ini terjadi faktornya cuma karena satu yaitu karena beriman seandainya orang-orang yang beriman ini kembali kepada keyakinan sebelumnya maka permusuhan itu tidak akan terjadi tetapi karena mereka kokoh memegang keimanan mereka maka musuh-musuh orang beriman ini juga tidak akan menghentikan permusuhan mereka kepada orang beriman jadi sekali lagi faktornya cuma satu selagi mereka beriman pasti mereka akan dimusuhi selagi mereka tetap kegah dalam keimanannya pasti mereka akan dimusuhi ketika kita belajar dari sejarah orang-orang terdahulu bagaimana mereka menjaga keimanan mereka bagaimana mereka mempertahankan keimanan mereka maka mengetahui sejarah mereka akan membuat kita semakin kuat akan membuat kita semakin kokoh dalam berpegang kepada keimanan kita yang menarik lagi ayat ini ditutup dengan dua sifat Allah dua asma'ul musnah al-aziz al-hamin ya di salah satu tanda pun disebutkan ini dua sifat yang sangat dipeci oleh orang-orang golim kenapa begitu? mereka yang melakukan kegah dalam keimanan ini mereka ingin menang mereka ingin unggul mereka ingin menguasai orang-orang beriman dan mereka ingin disanjung atas perbuatan mereka mereka ingin ditakuti atas apa yang mereka lakukan tetapi semua yang mereka lakukan di atas mereka ada Allah al-aziz yang maha perkasa al-hamin yang akan memuji perbuatan orang-orang beriman karena mereka memegang teguh keyakinan mereka apapun yang terjadi dengan mereka jadi ditambahkannya dua asma'ul musnah ini dua sifat Allah ini untuk apa namanya untuk memangkas apa yang diinginkan oleh orang-orang golim ini jadi yang mereka inginkan mereka ingin menang mereka ingin menunjukkan keperkasaannya di hadapan nama Allah al-aziz tidak ada apa-apanya sebaliknya kata al-hamin Allah yang banyak memuji atau banyak terbuka banyak ujian Allah akan memuji orang-orang beriman atas keteguhannya dalam memegang keimanannya Allah menegaskan bahwa Allah pemilik sekaligus raja yang memiliki langit dan bumi katapun atau kalau kita lihat di surah yang lain surah al-fatihah misalkan ada kata malik atau di surah atau malik di surah al-fatihah ada kata malik ada malik ada malik dengan huruf panjang dan ada yang dengan huruf pendek padahal akar katanya sama dari kata malaka malaka itu memiliki atau menguasai mengapa Allah menyebut dirinya sebagai malik yang artinya pemilik karena semua yang ada di langit dibuji dan semuanya ini adalah milik Allah mengapa Allah menyebut dirinya dengan kata malik yang artinya raja karena Allah yang menguasai semuanya maka disini ada tanda pur yang luar biasa apa hubungannya antara kata maliki dengan maliki karena tidak apa tidak semua yang memiliki adalah raja dan tidak semua raja memiliki ada pemilik tapi dia bukan raja misalkan kita kita memiliki rumah dan kita bukan raja atau ada raja tetapi kadang dia tidak bisa memiliki tetapi untuk Allah dua-duanya ada pada dirinya Allah subhanahu wa ta'ala Allah salah pemilik Allah juga raja Allah yang memiliki semua yang ada di buka bumi ini di langit dan di bumi ini dan Allah juga yang menguasai semuanya maka Allah ingin menunjukkan disini bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah kekuasaan Allah milik Allah maka ini juga sekaligus pengingat untuk orang-orang beriman bahwa apapun yang terjadi maka semuanya milik Allah dan keimanan itu hanya layak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang menimpa orang-orang beriman Allah melihat Allah menyaksikan sehingga ketika Allah melihat menyaksikan maka Allah pasti akan memberikan balasan kepada yang melakukan kegaliman Allah melihat kegaliman mereka maka Allah akan membuat perhitungan kepada orang-orang yang teguh memegang keimanannya Allah juga melihat usaha mereka dalam mempertahankan keimanan maka pasti Allah akan memberikan balasannya di ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ada tambahan kata atas semua yang sudah mereka lakukan atas semua kejahatan yang sudah mereka lakukan Allah masih mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menguji menyakiti menyiksa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan kok mereka tidak mau bertobat maka mereka akan disiksa dengan neraka jahannam tapi siksaan itu akan diberikan ketika mereka tidak bertobat kalau kita balik walaupun mereka sudah melakukan kejahatan sudah melakukan kebaliman kalau mereka mau bertobat maka mereka akan mendapatkan peluang diampuni oleh Allah jadi atas semua kejahatan yang mereka lakukan selagi mereka mau bertobat maka Allah pasti akan memberikan pengampunan lihat betapa Allah maha rahmat betapa Allah luas rahmat orang yang menyakiti kekasih kekasih Allah melakukan kejahatan kepada mereka saja masih diberikan peluang wahai orang-orang yang berbuang dolin dengan semua kejahatan yang kalian lakukan selagi kalian mau bertobat maka Allah akan mengampuni Allah baru akan menyiksa kalian membuat berhitungan dengan kalian ketika kalian tidak mau bertobat maka ini kalimat indah yang disampaikan oleh seorang ulama yang mengatakan lihatlah betapa Allah maha pengurah lihatlah betapa Allah rahmat yang sangat luas mereka melakukan kejahatan menghabisi membunuh membakar hidup-hidup kekasih Allah tetapi Allah masih menawarkan kepada mereka yang melakukan kejahatan ayo kalau kalian mau bertobat kalian akan diampuni tetapi kalau kalian tidak mau bertobat kalian akan diancam dengan siksa jahannam neraka jahannam jadi Masya Allah betapa luasnya rahmat Allah yang jahatnya seperti itu saja Allah masih menawarkan ayo tobat ayo tobat nanti akan diampuni oleh Allah kalau kalian tidak mau tobat Allah baru akan marah kemudian akan menyiksa pelaku kebariman tersebut jadi itu kalimatnya Masya Allah indah sekali jadi ayat ini ada tambah kalau kalian mereka tidak mau bertobat baru mereka akan disiksa dengan neraka jahannam jadi yang pertama kita akan lihat di ayat ini ada kata Fatal di ayat berikutnya nanti ada kata aman ini dua kata yang apa namanya berseberangan atau dua kata ini yang nanti akan setiap yang satu ada pasti yang berikutnya juga ada jadi setiap ada yang beriman pasti akan ada ujian atau cobaan jadi begitu kata yang pertama ada muncul pasti kata yang kedua juga akan datang jadi antara aman dengan Fatal ini dia sebab akibat sebab mereka beriman maka akibatnya mereka pasti akan diuji sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Kabut apakah mereka mengira kalau mereka sudah beriman mengucapkan saya beriman kemudian mereka tidak diuji ucapannya mereka tidak dites kebenaran dari apa yang diucapkannya tidak pasti mereka akan diuji ini begitu orang menyatakan ya saya beriman ya saya muslim ucapannya ini akan diuji oleh Allah apakah itu kebenaran yang diucapkannya atau cuma kebohongan atau murah-murah saja jadi antara dua kata ini dia saling terkait begitu kata pertama muncul kata yang kedua pasti akan terjadi begitu orang menyatakan keimanan pasti cobaan dan ujian itu akan menguji kebenaran dari ucapannya yang berikutnya adalah Allah yang akan membalas orang-orang yang menyakiti para wali-walinya para penolong-penolongnya kemudian terakhir yang ingin kita bahas di kesempatan kali ini Allah itu kalau memberikan balasan balasannya sama dengan perbuatannya disini disebutkan di ayat ini kalau mereka yang melakukan kejahatan membunuh orang-orang beriman ini tidak mau bertobat maka mereka akan mendapatkan siksa jahandam dan mereka akan mendapatkan siksa dengan dibakar jadi sifat neraka jahandam yang disebutkan di dalam ayat ini dan mereka akan mendapatkan siksaan berupa dibakar kenapa mereka siksaannya dibakar karena kejahatan yang mereka lakukan adalah membakar hidup-hidup orang beriman sebagaimana mereka membakar hidup-hidup orang beriman di neraka juga nanti mereka akan dibakar dalam keadaan hidup-hidup di neraka jahandam semoga Allah menjaga kita semuanya menghindarkan kita semuanya dari burka Allah dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini sekaligus lagi-lagi ayat ini menghancam orang-orang yang berbuat kezoliman kalau kalian tidak berhenti dari kezoliman kalian maka Allah akan memberikan balasan yang sama persis bentuknya tetapi rasa sakitnya jauh lebih berat rasa pedihnya jauh lebih besar dibandingkan apa yang kalian lakukan dengan kezoliman kepada orang-orang beriman ini kurang lebih yang bisa disampaikan semoga ada manfaat kebaikan yang kita dapatkan dari pembahasan ayat-perayat yang kita baca di pagi hari ini kita cukupkan dengan doa salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.